Pastinya kalian-kalian farmer ya akan mencari world-world jasa yang trusted-trusted ya yang terbukti dan terpercaya Oke gue saranin lagi ini ada word yang namanya son jasa ya son jasa son sun ya son atau sun itu kan anak laki-laki ya Jadi anak laki-laki yang jasa yang buset namanya gimana ya jadi ini tuh word jasa seperti biasa Disini ada jasa player jasa splice pokoknya semua jasa ada disini dan kalau kalian mau baca-baca rules-nya juga Kalian bisa baca-baca dulu di mailbox mailbox eh mailbox quest box ya quest box kalian bisa baca-baca disini coy oke Untuk kalian yang mau jadi admin juga disini bisa ya bisa kalian menjadi admin disini namanya itu son jasa dan Ownernya ownernya itu adalah Alcar ya nama ownernya kalian bisa lihat namanya Alcar dan si Alcar ini dia membutuhkan admin yang sangat-sangat rajin pokoknya sangat-sangat recommended ya dan itu baru dibuka ya ceworknya baru dibuka nih samsi Alcar ya gua enggak tahu kenapa apakah dia baru bikin word lagi atau dia memang mengganti nama dan membuka word jasa lagi gua enggak tahu tapi disini adminnya kosong banget jadi buat kalian yang mau jadi admin kalian bisa jadi admin dison jasa ini kalau misalkan kalian mau baca-baca rules dan harganya kalian bisa message atau chat aja si Alcar ya atau kalian mau baca disini ini ya kalian bisa nih di mana di nah list harga room ke kalian bisa lihat diri harga room dan ini cara report scam ke listnya dimana dong Oh listnya langsung di pintu ya kalian bisa tuh cek cek tuh harga harganya harganya 200 deponya 300 eh ya semuanya hampir sama biasanya yang paling deket dan paling terjangkau agak mahal ya harganya tunggu lagi kalau misalkan kalian lagi butuh-butuh jasa atau kalian mau jadi admin word jasa kalian bisa main keson jasa kalau mau nanya-nanya atau mau gabung grup-grupnya gitu ya WhatsApp atau Instagram atau discord kalian bisa chat si Alcarnya ya si Alcarno Oke jadi tunggu apalagi langsung aja kalian main keson jasa let's go yaudah nah hello guys apa kabar kalian semuanya coy semoga jaga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian Oke jangan sampai sakit coy ya jadi kembali lagi bersama youpil disini dan juga Piki Oke jadi kali ini kita mau melanjutin rotu 50DL karena gue pakai youpil ya kalau pakai daya bun ya beda ceritanya coy nah jadi kita mau melakukan apa tapi sebelum kita mulai ke video intinya kalian harus bayar parkir dulu caranya juga gampang banget kalian tinggal like video ini lalu kalian share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalian komentar pokoknya komentar apa aja terserah coy Oke oke sip 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 bentar jadi sebelum kita melakukan profitan atau take profit kita mau gegeran dulu ya gegernya sudah nyala nih coy Oke kita masuk dulu kesini sip semoga aja dapet kristal ya guys ya waduh kristal please kristal gua nggak pernah dapet kristal anjing ya akhirnya dapet green kristal walaupun bukan putih ya tapi green kristal murah CRG cuma dua per wl apa tiga per wl gitu apa satu per tiga gua nggak tahu lupa green kristal itu murah banget tapi lumayan ya berarti awal yang sangat bagus untuk kita nih coy green kristal nih jadi bentar dulu gua mau rapihin dulu nih biar wordnya enak gitu bolak-baliknya gua mau pindahin white door-nya ini ke bawah kiri coy soalnya kita akan mesh project biar nanti naro-naro item item atau sit-sitnya ini tuh nggak 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 berserakan gitu Coy nah gua akan taruh di pojok kiri gua akan beli door mover pakai gem saja kita ke world building nah ada yang namanya door mover kita beli Wah lagi diskon ya Oke kita beli set jadi langsung aja kita pindahin dulu ke sini Aduh terlalu pojok sih ya sebenarnya aturan agak di sini nih tapi nggak papa langsung aja gua akan bedah dulu nih wordnya biar gua naro-naro sit-sit untuk mesh projectnya itu enak banget atau ya rapih lah gitu ya biar nggak berserakan bertebaran kemana-mana kayak gitu Oke gua tutupin dulu jadi gua akan renov dulu dikit kayaknya cukup segini dan gua akan beli display box dulu kita ke buy display nah kita cari penjualnya ini ada yang jual 5 persatu di LUAD lah 3 persatu coy wah scammer scammer nah gua beli trade aja coy sama orang nih kayaknya 2WL aja coy 2WL Wah di cancel nah 2WL dapet 8 ya 8 display box gapapa lumayan Oke kita balik lagi sip jadi gua akan taruh disini nih sini tiga terus sini tiga ya sisa dua ya Wah gimana sih ah yaudahlah nggak papa lah ya jadi kayak gini coy Oke sip nah seharusnya sih satu lagi sini nih tapi nggak papa deh Oke jadi seperti ini ya untuk kita naro-naroin sit-sit untuk mesh projectnya coy biar lebih mudah dan iya biar rapih gitu enggak berantakan ya sip jadi langsung aja kita akan mesh project dan gua bikin item apa gitu ya kalian harus lihat dulu caranya karena ini mesh projectnya agak ruwet ya agak membingungkan jadi kalian harus lihat dulu biasanya kan gua nampilin tarinya itu di belakang ya di akhir video gua mau nampilin di awal dulu karena ini butuh penjelasan dikit alias banyak banget satu item itu dipakai beberapa kali gitu jadi banyak Nah kalian lihat dulu ini adalah chartnya Oke jadi chartnya seperti ini coy ya ribet banget ya kayak yang pertama adalah kalian butuh grass grassnya dua kali ini untuk bikin rose sama daisy dan juga akan dapet pop ini kalau kita splice rose sama daisy-nya tetapi kita itu butuh dua kali coy kita butuh rose dua kali dan juga popi dua kali untuk membuat si bus ya bus ini kita bisa dapet dengan cara splice popi dengan rose jadi ya double popinya harus didablin coy popi sama rosnya nih waduh akan ribet banget ya jadi kesimpulannya adalah kalian harus farming grass sama lafanya double terus juga kalian harus farm si door sama grassnya double nanti daisy-nya kita buat dua kali nih bikin popinya waduh akan ribet sekali ini ya tapi enggak papa lah kita eksekusi ya lebih baik kita nanti mesh projectnya atau farmnya satu item satu item dulu misalkan mau bikin popi dulu ya silahkan jadi gua akan mulai pakai dengan mesh project si popinya dulu dan langsung aja kita akan buat si popinya dulu kita butuh grass lava dot sama grass lagi nih ini dulu ya yang bawah dulu sip jadi langsung aja kita cari dua itemnya dan disini gua enggak akan terpaku sama word SSB kita bisa ke-buy grass kalau misalkan mau beli grass nih ya soalnya harganya lumayan terpaut jauh gitu coy oke aduh link ya kita ikutin kita ikutin dulu linknya nah kita lihat apakah ada yang jual grass oke di sini ada yang jual nih sel sit eh mana tadi ya oke deh ini aja deh fps gd nah kan harganya 200 per WL coy Oke kita beli mungkin gua akan modalin 500an seed atau 800an seed coy biar cepet farmingnya ya jadi gua sudah beli grassnya ini ada 300 eh 600an seed grass jadi gua ngeluarin 3 WL coy untuk grassnya aduh gua mau nyatet tapi belum punya saya nih jadi gua bikin dulu nih dan mungkin langsung aja kita akan cari item selanjutnya itu lava sama dirt coy Oke lava ini kita bisa ke-buy lava nah kita cari orang yang jual seed ya kalau enggak pas nyari lavanya gue skip aja ya karena ini sepi banget yang jualan seednya harganya itu 150-200 per WL kalau bisa sih kita dapat yang 200 per WL ya tip gue sudah beli untuk lava seednya harganya 200 persatu WL ya jadi kalau kalian mau cari lava seed kalian bisa ke word yang namanya buy lava seed disitu banyak banget orang yang jualan dan item selanjutnya atau item yang terakhir kita butuh dirt Oke untuk dirt ini mungkin gua akan cari-cari di word word gua aja kalau enggak sisa-sisa seed ya ini ada 96 terus di jantung kayaknya ada coy sisa dirt seed nah ini ada 100 Oke baru dapet 200 ya gua akan cari lagi dirtnya mungkin juga gua akan nge-break lagi nge-break word gitu coy biar dapet a seed dirt selamat menikmati ya jadi gua sudah nge-break nge-break in word ya dan dapet seed dirtnya ini kurang lebih 800 atau 600-an ya sip jilas aja kita ke tahap selanjutnya yaitu gua akan farming nih ketiga item ini itu masing-masing nya sebanyak 3000-an coy atau 3200 gitu ya 3000-an pokoknya karena gua targetnya mau dapetin sekitar satu farm item tujuan kita coy jadi kurang lebih butuh 2600-an seed untuk satu farm makanya gua farming ketiga item ini kurang lebih 3000-an dan untuk lava sama dirtnya ini kalau misalkan kita enggak mau farming ya kita bisa ngelakuin break word kita bikin dirt farm nanti dirt farmnya bisa kita jual kalau kalian enggak mau capek ya enggak mau nge-farm si dirt sama lavanya gitu kalian bisa nge-break nge-break in word bikin dirt farm tapi disini gua mau melakukan hal konyol ya hal yang aneh yaitu kita akan farm dirt sama lavanya Oke jadi langsung aja masing-masing gua akan farm sebanyak 3000-an sip cek selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Nah, gue sudah melakukan harvest-nya si Poppy. Poppy ya, dia jenis bunga juga. Dan jumlah hit-nya dia 1, 2, 3. 3 kali hit. Kalau misalkan kita pakai efek pick-cake ya, langsung aja kita break karena kita butuh shit-nya nih, coy. Oke-oke, jadi langsung aja kita break semuanya. Let's go! Nah, akhirnya anjir nih ya, gue sudah melakukan break si Poppy-nya, coy. Blok Poppy ya. Dan ini dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5, 1000, 2000, 2480. Oke, jadi ini adalah alasan gue bikin si Poppy. Karena dia itu item yang unfamable ya, alias ya berkurang. Contohnya tadi kita kan modalin rose sama daisy-nya 1 farm, 2,600-an. Dan dia berkurang menjadi 2,400-an, coy. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Poppy dulu nih karena kepanjangan. Kayaknya kalau misalkan kita lanjut lagi bikin boost, terus kita splash sama Poppy, waduh kepanjangan. Kayaknya bakal di next part aja. Sampai sini kalau misalkan kalian mau jual Poppy-nya ya. Oke, kita cek ke buy Poppy ya. Nah, Poppy ini seat-nya 2, 3 sampai 2, 6 per 1 WL, coy. Oke? Dan contohnya kalau misalkan kalian mau jual 2, 5 per 1, kalau nggak 2, 4 per 1 gitu ya. Itu udah 1 DL-an, buset. Ya, dari modalnya cuma 6 WL aja ya. Untuk grass-nya 3 WL, lavanya 3 WL, dirt-nya kita cari di world alias nge-break sendiri. Dan jadilah Poppy gitu ya. Kita mash project, racik, splice, 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 splice. Jadi Poppy hasilnya seperti tadi ya, 2,400-an. Kita jual 2,4 atau 2,5 per WL udah 1 DL-an, coy. Atau 90 sampai 1 DL-an. Wow! Jadi kalau misalkan kalian mau berhenti di Poppy ya, silahkan kalian jual Poppy ya untuk harganya segitu. Dan di sini gue mau lanjut sesuai dengan chart-nya atau gambarnya. Nanti kita bikin boost ya di next video. Karena ini akan kepanjangan banget. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian hoki ya, nge-breakin kembang-kembangan atau bunga-bunga ya, itu kalian akan mendapatkan si butterfly list, coy. Dan gue dapet 1 nih, lumayan ya. Kita jual ya, 5 WL, 3 WL kayaknya. Tapi gue mau gegeran dulu nih, siapa tuh hoki dapet white crystal ya. Buset, tolong dong, dapet white dong. Aduh, bau mulu ya. Nggak pernah dapet crystal, coy. Buset. Sip, mungkin untuk sekarang ya. Mesh project-nya sampai sini dulu aja. Kita berarti udah beres ya bikin Poppy-nya. Nanti kita bikin Poppy lagi untuk bikin boost ya. Waduh, kita butuh Poppy sama Rose, coy. Buat bikin boost. Ya, sampai ketemu di next video aja. Karena ini mesh project-nya lumayan panjang. Tetapi untuk item-itemnya itu mudah-mudah ya. Kita cuma butuh grass, lava, sama dirt doang. Tiga itu doang. Udah bisa jadi mesh project yang sangat wow. Nanti kita lihat hasil akhirnya gimana. Sekalian di next video. Sip, gue coba. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian bisa menangkap kesimpulannya. Kalau misalkan kalian mau berhenti di Poppy ya, silahkan jual ya. Kalau misalkan nggak ya, bisa ditunggu. Next videonya kita akan lanjut. Seperti itu, coy. Oke, jangan lupa kalian bayar parkirnya. Parkirnya jangan lupa dibayar, oke? Gue coba sekali lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang benar. Mohon koreksiannya. Dan sekali lagi, tarara-angkiu. Dadah! Dadah!